Intro Kita ada di seputar Kelapa Gading nih Bisa dibilang pagi banget ya Kesibukannya cukup padat Karena disini juga terkenal dengan daerah-daerah yang banyak tempat jajannya Kenapa namanya Kelapa Gading? Kenapa gak? Ada sejarahnya nih Apaan? Dulu kononnya ini banyak ditumbuhin oleh pohon kelapa Oh benar Yang warnanya? Gading Gading Hari ini mau kemana ya? Kita punya agen rahasia yang akan menginformasikan tempat-tempat Mereka sudah menyebar nih Oh iya iya Yang Bebi monitor Ya saya monitor Agen berapa ini? Ini agen oke bud Oke dikopi begitu apa informasi yang akan disampaikan bagi Toganti Hari ini Kang Bebi mendapatkan tugas untuk menyelesaikan misi mencari makanan di Kelapa Gading Petunjuk pertama ada di sebuah pohon di tengah jalan Eh om 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 Bentar dulu om Di mana-mana pohon kagak ada di tengah jalan Di pinggir jalan Iya bener ada Silahkan Kang Bebi mulai mencari Siap dikopi Dari sekarang Yaudah Sipet lagi Ayolah Iya iya Kacak 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 Mana Neng ya? Jangan ini kali pohonnya Pohon tengah jalan ya? Iya iya Aneng-aneng Cari klunya Neng yang aneh Neng Kang kayaknya ada botol nih Kang Di belakang pohon itu Oh iya Tentu-tentu Kang Buka 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 Neng Petunjuk pertama Petunjuk selanjutnya apa nih Neng? Yaudah kita sekarang cari dulu deh Kang Sambil jalan ya Kang Kang bentar Kang Bentar Kang Nasi kuning plus plus Jangan-jangan ini kali ya Makanan berwarna kuning Soalnya temboknya kuning Nah namanya nasi kuning plus plus Ada telurnya Iya Ada yang suruh Neng kayak gitu itu plus plusnya ya Iya Kita lihat Neng Ayo Neng Ini buat Kang Pevy Ini buat Neng Nih Oh buat yang Ini buat Neng Kau mau nanya apa? Oh gak mau makan nih Kang Putan Panggil orangnya Yuk makan Kira ini ngajak ini tuh ya Oh ini kodinya Kau mau manggil Disini ciri khasnya apa Mbak? Ada nasi kuning Ada bubur kuning Kalau gitu aku pesen yang spesial disini aja Mbak Bubur kuning sama Ada nasi kuning Nah gitu Kang minum Minumnya kita pesen es, teh, tawar Iya Dan satu yang paling penting Refi Bisa sampai kembung Ini dia Neng Oh Nasi kuning Kau mau pulih yang mana? Iya Nusi nasi Nasi kuning Ini panggung jati ini agak aneh nih Maksudnya Garang loh Saya pribadi-saya pribadi ini baru lihat nih Bubur warnanya kuning Kita coba aja Kita coba aja Buburnya dulu nih Bener-bener kuning loh Sampai dalam-dalam loh Cobain dulu Kang Gurih banget Untuk penyuka bubur Sensasi baru Sensasi baru nih Warna baru dan rasa baru Coba disini Rekomen Kang mulit Nasi kuningnya sayang dimakan Sayang banget ya Lucu banget Coba ya Aduh gak tega banget sih Gak tega tapi botong akhirnya Cuman Eh dibagi dua lagi Mereka kita tanya yuk Semua yang punya ini yuk Pakai Duduk bu silahkan Ini Jadi Jadi pertanyaan besar buat saya bu Ini bahan dasarnya Memang sudah buburnya warna kuning Setelah saya coba Ada kemiripan antara rasa nasi kuning sama bubur kuning ini ibu Iya Boleh cerita sedikit bu Mengenai bubur ini Iya Kita awalnya kan memang jualannya nasi kuning Terus habis itu kepikiran buat bikin menu makan pagi Terus menu makan pagi ini biasanya bubur Jadi kita coba bikin konsep masak nasi kuning tapi ala bubur Jadi masaknya seperti masak nasi kuning tapi ini jadi bubur gitu Ibu Yuli sebagai pelopor dari bubur kuning Dan harus dicoba Hau Boleh foto bu? Boleh Nanti kita simpen di Instagram kita bu Iya Satu, dua, tiga Serba kuning Neng Iya kang Our first assignment is succeed Komplit kang Komplit Berarti kita kan harus nunggu Petunjuk berikutnya Ada dikuban dari engine oke sus Hah? Kok bisa di ibu? Amplop aja cepat Neng kasih tuh Maksudnya Iyalah negative thinking Kijang satu Kijang satu Kijang satu monitor Bagaimana? Blekok dua Tugas selanjutnya anda tahu Coba dibuka terus dibaca Nyuri-nyuri ya? Iya, iya bentar Neng Apaan? Apa hubungannya sama keledai? Kedelai Kedelai Kampeng Oh iya Nah itu adalah yang didalam amplop tugas selanjutnya Mengerti? Mengerti Ini minuman makanan kita tidak tahu Pokoknya kita cari yang mengandung Kedelai Neng Gimana ini? Terima kasih pak Neng Amplopi Gimana ini? Nggak ada tulisan Kedelai Jadi Jadi kadang-kadang dari tulisan itu ya kita tidak mengartikan secara Secara harus dari kedelai gitu Jadi kayaknya ini ngasih teka-teki Neng Si agen-agen ini ngerjain juga ya Tentu Kang Kang Kedelai itu apa aja Kang? Coba sebutin Coba makanan dari kedelai apa aja? Yang tahu nih ya Susu kacang kedelai Susu kacang Kembang tahu Kembang tahu Terus itu doang Kang Apaan sih suka heboh sendiri? Tempat aman Bukan heboh sendiri Ini pasti akan mencakup semuanya Kamu lihat yang di atas coba tuh Warung tahu Warta Warta Saya melihat logonya di depan warung tahu Betul nggak? Disini serba kedelai Iya Serba kedelai Ih bener Kang Tos disitu Merahasi Boleh lihat menunya Mbak? Tahu 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 Surga Kedelai Ini kok donat Pakai kedelai kan Donat? Dari bahan kedelai juga Donatnya satu Tahu Tahu Ih Rasanya Ini dari tahu juga Satu Mbak Boleh Cantik banget nih Lalu Ini apa nih? Yang mangga Yang mangga satu 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 Ini perpaduan yang lucu Neng, karena si kembang tahunya ini panas loh, tapi ini panas, ini kembang tahu dan dibawahnya langsung es, coba langsung, karena ini harus langsung disantap. Buru-buru ya Kang. Kang ini benar-benar sensasinya segar banget. Perpaduan yang lucu kan, jadi ada sensasi panas, langsung bawahnya ada es. Ini kalau ini udah sama nggak nih, langsung lembutin mulut, langsung hilang, nggak usah dikunyah. Nah enak banget Kang. Lucu ya? Lucu. Nah ini Neng. Kang, tapi nggak mungkin Kang, donat itu biasanya tuh orang ya, kebanyakan dari kentang, bener nggak, dari tepung. Jarang yang terjadi tuh kalau dari kedelai atau tahu. Dapet kabar Neng, bahwa ini semuanya dari kedelai. Kayak donat biasa Neng. Cuman ada sedikit samar-samar. Kayak tahu. Samar-samar banget, tapi kalau di rasa-rasa. Di rasa-rasa. Di rasa-rasa. Ini rasanya ini Neng. Rasanya kedelai. Ini bener-bener menikmati tahu dengan cara baru juga. Mbak. Kita ngobrol sama ikutnya yuk. Oh, Mbak. Ini Mbak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Silahkan ceritakan. Awalnya kenapa sampai semua nyasar Mbak tahu? Kalau awal sih, karena kita sekeluarga memang suka tahu. Kita lihat ada prospek bisnis. Jadi kita suka bikin. Karena memang bikin tahu itu susah-susah gampang. Kita belajar aja sekitar 2 tahun. Ini dari inspirasi sendiri, berdasarkan sekolah juga? Atau emang sudah tradisi keluarga, Mbak? Sebenarnya sih kita cari sendiri. Cari sendiri? Kita kiri sendiri. Berarti ini berdiri dari tahun berapa? Kita udah hampir 10 tahun lagi. Tahun di sini? Di sini. Ada capangnya di sini? Enggak ada. Enggak ada. Mbak, boleh minta foto? Enggak. Oke. Tahu aja ya Mbak teriaknya ya. Tahu! Hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Tahu!